Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di Borgol, SEL ditangkap oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan gratifikasi Kementerian Pertanian. Sedihanya, SEL dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan ulang pada Jumat esok. Hal ini lantaran SEL meminta penjatuhan ulang, lantaran ia ingin menjenguk sang ibu yang tengah sakit di Makassar pada Rabu kemarin. Wakil Ketua KPK, Jonis Tanak, menduga SEL dan dua anak buahnya menikmati uang senilai Rp13,9 miliar. Adapun, kedua anak buah SEL yang ikut jadi tersangka adalah Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Mereka diduga menerima uang dari setoran yang dimintakan secara paksa kepada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di internal Kementan. Tanak mengatakan persoalan ini bermula setelah Sharul dilantik sebagai Kementan periode 2019-2024. Ia kemudian mengangkat dan melantik Kasdi sebagai Sekjen Kementan dan Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin pada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan. Sharul kemudian mengeluarkan kebijakan yang bersifat personal dengan memungus setoran atau pungutan dari ASN di lingkungan Kementan. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. SEL tampak mengenakan jaket kulit warna hitam, topi, dan masker. Selain itu, ia juga terlihat di Borgol. SEL ditangkap oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan gratifikasi Kementerian Pertanian. Sedianya, SEL dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan ulang pada Jumat esok. Hal ini lantaran SEL meminta penjatuhan ulang lantaran ia ingin menjenguk sang ibu yang tengah sakit di Makassar pada Rabu kemarin. Wakil Ketua KPK, Jonis Tanak, menduga SEL dan dua anak buahnya menikmati uang senilai 13,9 miliar rupiah. Ada pun kedua anak buah SEL yang ikut jadi tersangka adalah Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Atta. Mereka diduga menerima uang dari setoran yang dimintakan secara paksa kepada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di internal Kementan. Tanak mengatakan persoalan ini bermula setelah Syarul dilantik sebagai Kementan periode 2019-2024. Ia kemudian mengangkat dan melantik Kasdi sebagai Sekjen Kementan dan Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin pada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan. Syarul kemudian mengeluarkan kebijakan yang bersifat personal dengan memungus setoran atau pungutan dari ASN di lingkungan Kementan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bacau! Ini dijemput paksa Pak. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton 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 Selamat menonton Hal ini lantaran Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Pemang Terima kasih telah menonton 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 Sebagai menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton